Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk anak-anak sekadar kelas 11 PS terutama PS2 atau PS1 kali ini kita sudah di pertemuan minggu ke-6 topiknya di LKS itu ada kalau anak-anak mau semuanya mau melihat LKS itu ada kemarin setelah UK2 setelah uji kompetensi 2 kita memasuki bab mengenai pemetaan konflik dalam penyelesaian konflik dan kekerasan kita harus paham ini dulu tolong didengarkan jadi harus paham ini dulu nanti baru kita minggu depan masuk ke materi metode menyelesaikan konfliknya bagaimana untuk memilih metode penyelesaian konfliknya bagaimana kita harus memetakkan dulu konfliknya konfliknya itu konflik baru pemula atau konflik yang sudah memuncak atau bahkan ini sudah konflik yang akan berakhir dan kita harus memahami pemain-pemain konflik aktor-aktornya kemudian juga kita harus memahami akar penyebabnya dan hubungan antar aktor konflik jadi kita harus tahu itu kita petain jadi satu disini oke next jadi harus paham dulu ini ya minggu depan insya Allah ada tugas jadi harus paham dulu ini nah kita akan memahami ini unsur-unsur konflik yang perlu dianalisis itu ada sejarah konflik ya di sejarahnya konflik itu maksudnya itu adalah apakah itu bersifat konflik pemula atau sudah konfrontasi sudah krisis mengalami puncak atau pasca konflik kemudian kita harus memahami isu-isu konfliknya isu konflik itu isu konflik masalah apa masalah ekonomi masalah sosial politik atau masalah fitnah masalah gosip masalah budaya dan lain sebagainya nah kita harus memahami aktor siapa yang terlibat kemudian pandangan para aktor hubungannya bagaimana akar penyebabnya bagaimana oke nah sejarah konflik dinamika konflik dinamika itu seperti halnya proses proses itu tidak lurus tapi berapa seperti zigzag gitu ya namanya juga proses naik turun jadi kita sebut dinamika dinamis dari kata-kata dinamis ya dinamis itu bukan statis tapi dinamis itu bisa berubah-ubah dinamika konflik dinamika konflik meniputi kejadian-kejadian sebelum dan sesudah konflik dinamika konflik sebagai gerak dinamis suatu konflik yang terjadi dalam masyarakat sejarah konflik atau dinamika konflik itu kita bisa lihat ini dari tahap awal pra-konflik sebelum konflik jadi apa sih us pra-konflik itu di LKS itu ada dijelaskan yaitu tahap sebelum terjadi konflik terbuka artinya konflik bersifat tersembunyi atau laten konflik belum diketahui masyarakat umum tapi antar kelompok memiliki ketegangan saling mengetahui adanya pertentangan jadi konfliknya ini masih belum terlihat secara jelas tapi masing-masing sudah merasa ih apaan sih orang ini ih apaan sih orang ini kayak gitu kan awas lu ya kayak gitu kan terus kemudian belum selesai tambah menjadi-jadi karena tidak tidak segera diselesaikan akhirnya naik kepada konfrontasi nomor 2 apa itu konfrontasi tahap konflik mulai terbuka muncul ketegangan berupa perilaku konfrontasi seperti tindakan apa protes mulai terbuka awalnya tersembunyi pengecaman penolakan secara verbal mungkin ya demo dan terjadinya pertikaian pada tingkat rendah yang belum intens ini sudah mengalami pergejolokan awal belum diselesaikan belum belum segera selesai semakin menjadi-jadi pada tahap krisis ya belum tuntas masih berlanjut kalau tidak diselesaikan bisa menuju pada tahap krisis apa itu pada tahap krisis yaitu tahap konflik telah memunca pada tahap ini konflik pecah menjadi bentuk aksi-aksi kekerasan nah ya kemarin kalau orang konflik belum tentu kekerasan tapi kekerasan sudah pasti konflik ya kan ini akhirnya yang awalnya cuma konflik akhirnya merambah menjadi sebuah kekerasan yang dilakukan secara intensif dan tentunya secara masal bersama-sama biasanya bergerombol mengajak masanya ya kemudian belum selesai belum diselesaikan mata lambat laun pasti ini juga karena kalau sudah muncul kekerasan itu biasanya sudah puncak ya itu biasanya sudah apa namanya sudah saling puas biasanya gitu kan udah saling tapi pasti memakan korban jiwa ya pasti maksudnya bukan makan korban jiwa merusak pastikan ada dampak fisik dampak psikologis dampak mental dampak ekonomi dan lain sebagainya itu pasti sudah terjadi baru adanya pasti ada konflik yaitu tahap konflik mulai meredah tanda-tahap ini konflik sudah diselesaikan dengan cara mengakhiri konfrontasi kekerasan ketegangan antar pihak selain itu hubungan antar pihak kembali kondusif dan normal tapi kalau misalkan tidak dirawat dengan baik maka bisa timbulah lagi konfrontasi maka kalau sudah pada tahap pasca konflik ini seharusnya harus benar-benar dijaga harus menimbulkan kesepakatan bersama yang baik dan berkelanjutan tapi kalau setelah pasca konflik yang tidak dijaga maka sensitivitas itu akan muncul kembali dan menimbulkan konfrontasi dan akan menimbulkan dampak lagi seperti dampak fisik ekonomi maupun dampak mental psikologis pada itu harus dijaga tahap-tahap ini harus dilihat kalau kita mau mengamati sebuah konflik itu konflik ini sudah pada tahap mana sih jadi supaya penanganannya pun bisa dikasih dengan yang tepat dengan demikian seorang dapat memahami gambaran detail mengenai waktu kejadian lokasi aktor yang terlibat isu secara sistematis dan jelas ini tahap-tahap sebuah konflik selanjutnya next isu-isu konflik isu itu kayak isu-isu politik ya kan isu itu kayak apa sih kondisi yang terjadi pada saat ini kondisi sosial politik yang terjadi saat ini oh kondisi politik saat ini adalah kebijakan covid naik ya bukan covid naik isunya adalah secara kesehatan ini ada fenomena wabah covid mulai naik kembali disebut isu jadi peristiwa yang terjadi marah pada saat ini itu apa ya jadi isu itu juga berkaitan dengan faktor penyebab konflik ya misalkan nih konflik banyak demo di PHK itu karena isu apa karena isu covid 19 ya kan karena isu tidak boleh apa namanya pertatapan muka secara langsung secara lalu ajarak social distancing pada saat itu banyak PHK jadi akhirnya banyak konflik kan banyak demo PHK banyak kemiskinan dan lain sebagainya itu akar penyebab konfliknya adalah karena adanya pandemi covid 19 isu konflik juga bisa berupa materi dan non materi isu konflik materi berupa perebutan harta benda uang kekuasaan dan sebagainya dan isu konflik non materi berupa perebutan perebutan nama nama baik jabatan atau kelompok organisasi dan sebagainya jadi kita harus tahu konflik ini karena isu materi atau non materi kalau yang PHK itu kan jelas isu materi karena itu berbau pendapatan selanjutnya aktor konflik aktor itu apa sih namanya juga aktor pemain kalau kita bilang di dunia teater kita sebutnya adalah pemeran merupakan pihak-pihak yang terlibat konflik pemerannya siapa memiliki aktor utama dan juga aktor pendukung sama kayak di teater siapa sih aktor utama aktor pendukungnya dan konflik juga pasti ada siapa provokatornya siapa yang followernya jadi kita kita harus peta ini ini konfliknya aktornya individu cuma seseorang aja yang berbeda pendapat atau kelompok yang berbeda pendapat ya yang menyebabkan konflik atau organisasi yang memiliki apa ya struktur yang jelas ketua yang jelas seperti perusahaan ya perusahaan itu kan strukturnya jelas ada direkturnya ada ada pemilik sahamnya dan lain sebagainya kalau kelompok kan biasanya hanya seperti kelompok geng geng motor dan lain sebagainya itu bukan organisasi tapi kelompok kita harus tahu ini aktor konfliknya itu individu kelompok atau organisasi selanjutnya kita juga harus tahu pandangan para aktor pandangan para aktor tersebut itu setiap aktor ya baik aktor A maupun aktor B yang saling bertikai misalkan ada dua ada dua individu atau kelompok yang bertikai kita harus tahu pandangan sebelah sana dan sebelah sini itu bagaimana kok bisa bertengkar pasti mereka memiliki pandangannya berbeda setiap pihak yang terlibat konflik memiliki pandangan sendiri dalam NKB konflik ya mereka maunya gimana yang satu maunya gimana yang satunya pengen damai yang satunya gak mau damai yang satunya pengen keadilan yang satunya pengen ganti rugi dan sebagainya itu kita harus tahu dengan memahami pandangan para aktor terhadap isu pokok konflik dapat membantu melihat perkembangan isu konflik dan hubungan antara aktor dalam konflik terus kita juga ada di LKS hubungan antara aktor hubungan itu ada yang bersifat konflik yang benar-benar ini kita berkonflik tapi ada yang hubungan bersifat dengan konflik seperti hubungannya itu jangka pendek saja tapi kalau konflik itu bisa berkelanjutan jadi kalau disebutkan disini hubungan konflik itu ada tiga konflik utama konflik kecil dan konflik aliansi yang retak konflik utama itu hubungan antara aktor terlibat pada konflik utama intinya hubungan konflik kecil antara aktor terlibat dalam konflik kecil jadi ini ada oh ini kalau aktor-aktor ini dia gak ikut-ikut masalah utama dia cuma ikut-ikut masalah ini tapi yang masalah utama itu aktor-aktor yang lain kita bisa lihat tuh wah ternyata provokatornya itu yang ini yang ikut masalah utama yang lainnya ini follower ikut masalah masalah yang bawah nah atau hubungan aliansi yang retak yaitu hubungan antara aktor menunjukkan keretakan hubungan pokoknya kita harus bisa petain itu kemudian ada juga hubungan bersifat non-konflik hubungannya itu biasa hubungan kuat atau aliansi hubungan biasa yaitu yang pertama hubungan biasa itu hubungan antara aktor tidak memiliki dampak dan kepentingan jadi biasanya hubungan biasa itu adalah hubungan yang cuma dia ikut-ikutan konflik aja tapi sebenarnya dia gak tahu sebenarnya konfliknya itu apa sih yang konflik itu orang dia cuma ikut-ikutan aja tapi dia ya cuma diajak ikut-ikutan paham gak sih jadi kita bisa sebenarnya mempengaruhi dia juga kalau udah kamu gak usah ikut-ikutan biasanya orang yang yang ikut-ikutan itu bisa di ajak untuk berdamai lebih cepat kan daripada yang benar-benar sakit hati daripada yang benar-benar dia mengalami keretakan hubungan dengan yang satunya itu kan biasanya kalau follower itu biasanya kan cuma ikut-ikutan itu yang bisa diredam tapi kalau yang benar-benar aktor utamanya ini yang kita menyelesaikannya agak harus benar-benar detail dan hati-hati karena mereka kan yang sama-sama sakit hati sama-sama beda pandangan juga ada hubungan kuat yaitu hubungan aktor yang menguntungkan tetapi memiliki kepentingan jangka pendek hubungan aliansi yaitu hubungan antar aktor yang menguntungkan dan memiliki kepentingan jangka panjang ya intinya adalah hubungan itu kita lihat apakah benar-benar si aktor itu adalah terlibat konflik utama atau si aktor itu adalah hanya follower aja gitu ya hubungan antar kita lihat kan aktor itu kan biasanya banyak kalau kelompok itu kan kita kan gak mungkin kalau kelompok atau organisasi itu biasanya apalagi kalau organisasi ya biasanya konflik itu adalah direkturnya ya kan tapi akhirnya staff-staffnya ikut juga karena kan mereka ngomong gak mau karena mereka bekerja jadi ya mau gak mau harus nurut dong sama pemimpinnya kayak gitu kan kita harus tahu gitu lah aktor yang benar-benar terlibat konflik utama sama bukan next selanjutnya adalah akar penyebab konflik akar penyebab konflik itu bisa dilihat dari akarnya karena psikologis karena pengetahuan atau karena sosiologis psikologis itu misalkan karena apa sih psikologis ya karena dia emosian ya kan mudah emosi gangguan mental misalkan egois juga atau sering berperasangkan negatif akhirnya dikit-dikit bisa menimbulkan pertikaian dan sebagainya ya nah kalau dimensi pengetahuan bisa jadi wawasannya yang sempit tentang sebuah pengetahuan akhirnya dia sensitif dan sebagainya ya sensitif tentang suatu perkara dimensi sosiologis bisa jadi karena ada ketidakadilan sosial ya kan misalkan akhirnya ada demo itu kan karena ketidakadilan sosial kesenjangan ada apa ya identitas yang terancam misalkan identitas yang terancam itu misalkan diskriminasi ya kan terhadap kelompok tertentu dan kesalahpahaman budaya itu secara sosiologis nah dari semua ini kita sudah membahas semua tadi dari apa aja tadi dari sejarah dinamika konflik aktor konflik isu konflik pandangan antar aktor hubungan antar aktor bagaimana dan akar penyebab konflik nah sekarang kita baru menganalisis apa semuanya sih yang kita pelajari tadi itu tujuannya apa tujuannya analisis konflik yaitu satu ada tiga ya kita kerucutkan jadi tiga yaitu satu kita dapat mengidentifikasi semua kelompok yang terlibat konflik ya semua anggota kelompok dari yang pemeran utama aktor utama sampai aktor pendukung kita tahu siapa yang terlibat konflik ya itu juga dibutuhkan kepekaan analisis analisis sosiologis yang sangat peka ya terhadap memahami sebuah konflik siapa orangnya kadang-kadang kita tidak terlihat itu siapa yang pemeran utama siapa yang pemeran pendukung ya kan kita jadi kita bisa tahu itu ya kalau misalkan kita melakukan pemetaan yang kedua memahami pandangan dan hubungannya tadi bagaimana pandangan setiap aktor itu bagaimana dan hubungan tiap pihak yang terlibat konflik itu bagaimana hubungan konfliknya kuat atau sebenarnya hubungannya itu tidak kuat jadi kalau yang tidak kuat itu biasanya mudah untuk disegerah ditangani ya tapi kalau sudah konfliknya itu kuat sekali mendalam dan memuncak dan lama cukup lama itu biasanya itu yang apa namanya yang cukup sulit untuk diselesaikan ya tapi kita juga harus memilih metode yang tepat itu bagaimana kemudian yang ketiga mengidentifikasi kita bisa mengidentifikasi mengetahui identifikasi itu berarti melihat merinci gitu ya menelakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik itu apa faktor psikologis faktor sosiologis atau faktor pengetahuan ya jadi pemetaan yang tepat dapat mempermudah proses penelitian sosial konflik sebagai upaya menentukan metode penyelesaian konflik jadi kan kita melakukan penelitian jadi seorang sosiolog itu seorang ilmuwan sosial itu harus bisa meneliti itu gak harus meneliti yang ditam di atas putih laporan gitu ya tapi bisa juga meneliti secara pengamatan observation pengamatan panjang indera kita gitu kan untuk bisa memutuskan suatu masalah itu solusinya bagaimana udah itu saja materi hari ini tentang konflik penyelesaian pemetaannya minggu depan kita akan membahas metode penyelesaian konfliknya bagaimana yang tepat dan juga ada tugas untuk kalian ya selamat pagi selamat beraktifitas semangat tetap jaga kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh